Siswa-siswi peserta UNBK di SMA Negeri 6 Banjarmasin terpaksa ujian hingga malam hari. Dampak yang konsentrasi mereka terganggu saat mengerjakan soal. Apalagi waktu yang diberikan hanya sekitar 1,5 jam, lebih pendek dari yang seharusnya 2 jam. Peserta UNBK di SMA Negeri 6 Banjarmasin yang mengikuti ujian hingga malam berjumlah 65 orang. Mereka merupakan peserta ujian sesi 3 yang seharusnya mengikuti ujian pukul 2 siang hari. Namun karena gangguan listrik padam hingga 2 kali jadwal ujian mereka bergeser dan baru dimulai pukul 5 sore. Padahal sebagian dari mereka sudah tiba di sekolah sejak pukul 1 siang. Akibatnya mereka kelelahan saat mengikuti ujian karena sudah terlalu lama menunggu. Sehingga sebagian besar mengaku tidak bisa konsentrasi mengerjakan soal bahasa Indonesia yang diujikan di hari pertama UNBK ini. Masih pengen mulai lagi. Harusnya berapa jam tadi dikasih waktu? 2 jam. Harusnya 2 jam. Jadi 1 jam aja. Jadi 1 jam. Kalau materinya susah? Materinya enggak. Susah? Enggak juga. Cuma karena aku berwaktu aja jadi agak susah. Ada soal yang enggak terjawab? Enggak terjawab semuanya. Terjawab semuanya. Untuk merasa ya udah terima aja gitu jalannya aja. Tapi nunggu-nya lama tadi. Iya sempat ada yang ngantar makan juga, sempat sholat kan enak ada musholat juga. Datang sholat jam? Jam 1. Jam 1. Mulai ujian? Jam 5 kurang kalau kalau salah. Berarti capeknya? Ada dampaknya ada ya? Dampaknya ada. Konsentrasi itu sudah menurun mental, sudah down. Mulai jam 5 sampai jam... Habis maghrib. Nah ini kan hujan sampai malam. Terganggu enggak? Terganggu banget. Terganggu lama. Lama nunggunya. Jadi konsentrasinya gimana? Kelain-lain pengpikiran. Soalnya kayak... Kayak lejar waktu, soalnya jam 6 tuh sudah... Tokennya sudah dikutuk dari dirasuk. Total ada 199 siswa-siswi peserta UNBK di sekolah ini. Mereka dibagi dalam 3 sesi. Akibat komputer yang tersedia di sekolah ini hanya 75 unit. Untuk peserta sesi 1 dan 2 juga mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan ujian. Karena listrik padam hingga 2 kali terjadi pada saat jadwal ujian sesi 1 dan 2. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AINUS melaporkan.